Peristirahatan terakhir Brigadir Yosua atau Brigadir J yang berlokasi di desa Sukamakmur, kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi, yang kini telah dibongkar kembali pada hari Rabu 27 Juli 2022. Hal ini dilakukan karena akan adanya otopsi ulang atau ekshumasi terkait kasus baku tembak dengan Bahradae, yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dan mengenai temuan baru, dokter ahli forensik yang menangani otopsi tubuh Brigadir J menyebut bahwa sejumlah luka yang terdapat dalam tubuhnya ternyata bukan diakibatkan dari luka tembakan. Proses ekshumasi atau otopsi kedua pada jenazah Brigadir J yang dilakukan di rumah sakit umum daerah RSUD Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi, diinformasikan bahwa tim forensik telah selesai melakukan otopsi ulang dan menghasilkan pemeriksaan yang menunjukkan beberapa luka pada tubuh Brigadir J, yang diduga kuat bahwa luka itu bukan diakibatkan oleh senjata api, sehingga diperlukan konfirmasi lebih lanjut untuk menanganinya. Dalam proses tadi, kami berhasil meyakini adanya beberapa luka. Kami tetap harus melakukan penanganan lebih lanjut mengenai pemeriksaan mikroskopik. Ujar Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, BDFI, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, di Jambi pada Rabu kemarin. Ade Firmansyah selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik mengatakan bahwa proses otopsi ulang yang tim mereka lakukan berfokus kepada luka yang terdapat di tubuh almarhum Brigadir J, yang menjadi titik fokus dan menuai kecurigaan dari keluarga. Proses otopsi itu sendiri berjalan selama 6 jam, yakni dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan diperiksa secara intervitalitas, apakah itu luka sebelum terjadi peristiwa atau setelah peristiwa, pungkas Dr. Ade. Selain itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, BDFI, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, juga mengungkap bahwa pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam proses ekshumasi atau otopsi ulang. Dikarenakan kondisi jasad yang sudah mulai mengalami pembusukan dan terkena zat formalin. Saya pernah sampaikan, terkait otopsi jenazah Brigadir J, ini pastinya ada memiliki beberapa kesulitan. Pertama, jenazah sudah diformalin dan sudah mulai alami pembusukan, ungkap Dr. Ade Firmansyah. Selanjutnya, tim forensik akan membawa sampel untuk diuji kembali melalui pemeriksaan mikroskopik. Ade menuturkan tentunya proses akan memakan waktu yang cukup lama, yakni 1 bulan atau bisa lebih. Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam memeriksanya, jadi diperkirakan hasil otopsi akhir dapat diketahui antara 4 pekan dan 8 pekan dari sekarang. Tambung ungkapan Dr. Ade Rekaman CCTV yang diperoleh dari sejumlah titik di sekitar rumah dinas Kadif Propam Non-Aktif Irjen Verdi Sambo, yang menjadi tempat kejadian perkara penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J, perlahan membongkar skenario asli tewasnya Brigadir J. Penyelidikan berhasil memperoleh sejumlah temuan baru terkait insiden baku tembak itu yang melibatkan Brigadir J dan Bahradae. Diketahui berdasarkan pemeriksaan sejumlah CCTV, penyidik berhasil memperoleh beberapa hasil temuan yakni cuplikan rekaman CCTV, yang memperlihatkan rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru saja pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nampak juga dalam rekaman CCTV bahwa Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Bahradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil Nekes. Sebelumnya polisi sempat menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadi insiden penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Suguling 3 melalui penelusuran. Diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3 lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Bagaimana tanggapan kalian dari beberapa analisa? Terima kasih telah menonton!